tidak hanya menjadi tempat memohon taksu untuk membuat kulkul. Pura Ulun Kulkul di Desa Besakir, Karengasem, menjadi tempat untuk melaksanakan berbagai ritual pentin, salah satunya ritual aci pengurib bumi. Pemangku Pura Ulun Kulkul Igusti Mangkujana mengatakan, Bujawali di Pura Ulun Kulkul dibagi menjadi tiga. Pertama, Puawali setiap 210 hari sekali, atau setiap enam bulan. Kuningan atau tepat Hari Raya Kuningan. Ada juga peodalan setiap setahun sekali, yakni pada tilem K3 yang disebut aci pengurib bumi. Aci ini sebagai rangkaian aci yang dilaksanakan di Pura Gelap yang disebut aci pengantak jagak, di Pura Ulun Kulkul yakni aci pengurib bumi, di Pura Batu Madak aci penong bayu dan kiduling kretik aci penyenap Brahma. Ritual aci pengurib bumi menjadi ritual penting untuk menjaga bumi ini tetap memberikan kesuburan. Menurutnya, bumi ini kebawah memiliki tujuh lapisan yang disebut Sabta Patala. Masing-masing lapisan ini berfungsi dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan di permukaan bumi ini akan berlangsung dengan baik. Di semua lapisan-lapisan bumi ini, ada kemahakuasaan Tuhan, sehingga lapisan bumi ini dapat berdinamika sesuai dengan hukum reta. Kalau lapisan bumi ini dapat berfungsi sesuai dengan hukum reta, maka sumber-sumber alam akan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup di permukaan bumi ini. Karena itu, Pura Ulun Kulkul sebagai media untuk memohon agar tanah seperti sawar, ladang maupun hutan dapat menjadi tempat tumbuhnya tanam-tanamal dengan suburnya. Ada juga aji pecahan yang dilaksanakan saat usabah Pura Dalem Puri atau usabah Pitar saat sasih kaulu. Tanggal Ganjil Nemu Kajeng Terima kasih telah menonton!